Terima kasih. 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 Ininya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kan enggak ada salahnya, jadi dari Kemenkes kita potret OJK, tapi OJK itu kan bukan untuk fraud pelayanan, dan ini juga dari BPJS. Mungkin kita gali secara kualitatif di dua unit tadi, artinya di Kemenkes juga sama di BPJS. Sama di daerah implementasinya seperti apa mungkin akan dibandingkan yang sudah punya jam keseda, karena kalau dia sudah punya jam keseda, logikanya dia melakukan monef. Karena sekarang berapa program jam kesemas, jam persal, yang bukan PNS, yang jam keseda daerah itu monefnya sudah dilakukan, terintegrasi dengan jam keseda. Tapi mungkin untuk daerah yang belum ada jam keseda kan mungkin belum dilakukan. Itu, terima kasih. Ini yang memang dalam model fraud ini kita juga akan bisa melihat ada semacam benchmark juga ya, Bu Lita ya. Maka nanti kami sedang menghubungi juga beberapa teman dari clinical epidemiology, Pak, yang untuk detailnya ini, karena mereka yang harusnya, nanti mereka ada pertemuan di Bandung minggu depan, saya akan kesana juga ya. Bagaimana sistem penjagaan fraud ini karena sangat masuk mendasar pada clinical monitoring sistemnya ya. Dan juga semangat ini yang kita kata begini ya, kalau ini jadi masal ya, artinya masal itu seperti penyakit menular ya, kalau rumah sakit kita tidak fraud, kita akan mati sendiri. Itu yang jadi situasi yang paling buruk ya, karena kok yang lainnya fraud dan nggak apa-apa. Jadi seperti penyakit menular dan, iya jadi budaya, betul. Iya, sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru, Pak Coco ya. Karena di jam persal, jam kesedah semuanya sudah mempraktekan itu. Dan memang betul bahwa kalau tidak melakukan hal itu, maka pendapatan rumah sakit dan sebagainya itu menurun. Jadi itu semacam, kita ada pertemuan beberapa obskin gitu, menceritakan itu dan menceritakan beberapa trik gitu. Kalau nggak bisa pakai jam persal, kurang, maka pakai jam kesemas aja. Nanti, jadi ini bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi seharusnya tidak, seharusnya terbatas karena macam sakit atau macam kegawatannya begitu. Tapi kemudian dimaksimalkan dan mereka saling membagi trik gitu. Untuk di atas kertas, di atas data, komputer itu kita bisa untung kok walaupun pakai jam kesemas gitu, atau jam persal gitu ya. Itu yang terjadi sekarang sebetulnya. Dan ini saya kira bagaimana kementerian kesehatan itu bisa mengawasi itu. Ini yang, kalau contoh seperti itu banyak banget, sudah banyak. Sudah jadi budaya kalau saya bilang. Karena sudah membagi trik seperti itu tanpa malu-malu. Berarti ini sudah share value ya. Sudah dibagi secara merata bahwa, oh kalau supaya maksimal, begini caranya. Kalau supaya ini dapat banyak uang, begini caranya. Begitu kan sudah di-share. Di dalam pertemuan resmi gitu ya. Jadi yang diskusi itu, resmi itu kelihatannya resmi. Di seminarkan. Di seminarkan. Bagaimana menyiapkan? Oh iya. Oke, bawa-bawa ini. Ada satu ya. Kalau untuk fraud fraud di lingkungan rumah sakit, karena sekarang saya juga mungkin di manajemen rumah sakit, saya banyak undangan. Dan undangan yang seminar yang paling banyak diminati peserta sampai 200 lebih meludak itu adalah bagaimana mensiasati tarif inasi bijis. Ini mohon maaf kalau ada, ini yang menyelenggarakan adalah senior saya juga. Makanya saya tidak berani ini. Tapi itu tuh jadi laris manis. Dibuat serial kedua di Bali, dibuat serial ketiga di mana, tetap laris manis. Karena itu ada buku sakti tentang coding yang menguntungkan. Nanti kalau ada konsultan pajak, kita tahu ya. Pajak itu ada dua macam, yang hitam dan yang putih. Yang putih itu yang jujur, yang harus bayar pajak yang benar seaturan gini-gini. Tapi yang hitam itu bagaimana mengurangi pajak dengan sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang... Ya, makanya elegan, yang baik, caranya baik. Ya, ketahuan. Oke, nah ini ada pertanyaan dari SMS. Oh iya, Anda bisa SMS ke Pak Oji ya. Kalau misalnya mau tanya nggak sempat atau rusak apa. Nah ini, pertanyaannya, apakah Monef nanti masuk juga tentang pelayanan promotif preventif sebagai rangkaian pelayanan kuratif dan bergadatif? Ya, sehingga pelayanan tidak terfragmentasi berada dengan oleh Prof. Bismo. Dari Pak Krispinus di mana nih? Di Kalimantan Timur, di Samarinda. Oke, ya tadi dalam pelayanan primer tadi, atau mungkin nanti juga bisa tambah Pak, ini termasuk sekali ya. Betul Pak ya? Ini Pak Biso bisa. Ya, pertama, saya betulkan ya. Yang saya maksud, terfragmentasi bukan pelayanannya. Ya itu juga penting, pelayanannya sendiri jangan terfragmentasi. Tapi yang saya sampaikan tadi, terfragmentasi itu cara puling-pulingnya, kalau kecil-kecil harus ada bermacam-macam itu akan lebih bagus kalau ada satu pembayar yang besar gitu. Nah, sekarang tentang preventif promotif, ya itu kalau per definisi kan maunya akan komprehensif ya preventif promotif. Tapi kalau kita lihat di undang-undang BCCS atau SJSN itu kan sangat terbatas yang preventif promotif. Yang di cover itu, umumanya vaksinasi, imunisasi, kemudian screening barangkali. Jadi sangat-sangat terbatas. Ya, itu kalau mau dimonisasi juga ya masuk akal juga, karena itu kan harusnya ada. Yang sedikit itu berlangsung apa enggak, yang preventif promotif gitu. Tapi yang jelas itu porsinya sangat kecil, yang dibayai oleh BPJS Kesehatan. Kalau pertanyaan penting apa enggak, saya juga setuju itu penting untuk dimonitor ini. Karena universal coverage itu kan bukan hanya kuratif, rehabilitatif, paliatif, tapi kan juga preventif promotif. Nah, sejauh mana itu di, apa namanya, di realisasi itu yang kita mau lihat juga. Saya kira sangat penting, Pak Chris. Yang UKM lebih banyak di KEMKES atau DINKES ya. Oke, saya kira ini ya, untuk supplement 1A, BCD, sudah. Yang 2 itu kita masih belum banyak membahas, tapi nanti kita akan teruskan ya. Oke, silahkan. Kalau dari luar Jungsi ada yang mau bertanya atau komentar atau pakai SMS juga boleh kami persilakan. Ya.